Intro Arief Wibowo, warga desa Lucaret, kecamatan Lucaret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendatangi Maplores Nganjuk Guda menanyakan perkembangan pengaduan terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan Oknum Kepala Desa Tarokan Supadi beberapa hari yang lalu Beberapa saat setelah menanyakan aduanya Arief mengatakan pihak Polores Nganjuk tetap akan memproses aduanya karena kasus ini merupakan tindak pidana Adanya pemalsuan dokumen kependudukan menjadikan dokumen ganda dan ini rawan dalam tahun politik seperti saat ini yang bersangkutan bisa memilih di dua tempat Arief berharap kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat untuk berkoordinasi dengan Bupati Kediri karena pemalsuannya dilakukan di wilayah Kediri sementara surat yang diduga dipalsukan digunakan di wilayah Nganjuk Menanyakan perkembangan masalah pengaduan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Saudara Sepati Hasilnya gimana Mas? Jadi menurut pihak isian karena itu sudah dianggap pidana nanti masih tetap dilanjutkan perkara tersebut Satu, foto kopi KTP yang tidak sesuai dengan alamat dan status Saudara Sepati Dua, kakak yang tidak sesuai dengan alamat dan status Saudara Sepati Saya pun tak berharap kepada Bupati Nganjuk untuk berkoordinasi dengan pemengkap Kediri dengan adanya dokumen palsu tersebut yang digunakan di wilayah Nganjuk Diharapkan kasus ini segera mendapatkan penanganan serius supaya tidak ada lagi pemalsuan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Nganjuk Ia juga meminta kepada Bupati Kediri menindak tegas oknum yang diduga telah melakukan pemalsuan dokumen kependudukan karena melibatkan pejabat lain di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV Dari Nganjuk, Terima kasih telah menonton!